hai 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 selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menghitung gaya batang dengan metode kremona jadi kemarin saya sudah memberikan Hai satu contoh menghitung gaya batang dengan metode kremona dan kali ini saya juga akan saya tambah satu lagi dengan harapan supaya kalian semua lebih jelas untuk menghitung gaya batang batang dengan metode kremona Nah untuk selanjutnya jangan lupa untuk subscribe like and share di channel ini dan Mari kita simak video pembelajaran berikut ini ini contoh soalnya sehingga ketentuan ketentuan dari menghitung gaya batang dengan metode kremona tidak perlu saya sampaikan lagi karena ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya jadi sebuah kontroji rangka batang seperti pada gambar ini nanti akan kita hitung dengan metode kremona jadi sekali lagi kami ulang bahwa metode kremona ini adalah metode hitungan dengan cara lukisan atau dengan cara menggambar sehingga disini ketelitian dalam menentukan skala dalam memindahkan garis dalam kalau manual dalam keruncingan pensil itu sangat diperlukan dan tentu saja kalian harus menggunakan sepasang garisan segitiga supaya nanti bisa memindahkan garis yang sejajar jika kalian sudah pernah diajari gambar teknik dasar tentu saja ini akan memudahkan kalian untuk dapat menghitung gaya batang dengan metode kremona jadi soalnya seperti ini sehingga calah penyelesaiannya adalah kita pindah jadi lukisannya seperti ini jadi pertama kalian harus lukis ya harus lukis soal ini sesuai dengan skalanya jadi saya sudah menentukan skalanya ini untuk skala jarak 1 cm 1 meter sekala gayanya 1 cm 1 ton jadi ini kamu tentukan ini 1 cm 1 cm 1 cm berarti ini 6 mili 6 mili 6 mili ya kemudian dilukis ke sana nanti akan ketemu seperti ini sehingga ketepatan lukisan ini sangat menentukan hasil daripada hitungannya nah kalau sudah digambar seperti ini di skala langkah selanjutnya adalah mengurutan lukisan sesuai dengan titik buhulnya sehingga pada pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwa kalau seperti ini maka yang dihitung dulu ada di titik buhul C kenapa? karena di titik buhul C ini ada dua batang yang belum diketahui jadi kalau tiga batang yang belum diketahui tidak bisa dihitung terlebih dahulu sehingga kita tentukan di titik buhul C terlebih dahulu maka urutannya adalah ini putarnya ke kanan ya boleh ke kanan boleh ke kiri tapi saya cenderung untuk melukis kremona ini ngurutannya ke kanan jadi di titik buhul C ini yang kita lukis dulu adalah 1 ton ini kemudian batang 1 dan batang 2 nah setelah itu di titik buhul D kenapa di titik buhul D karena ini nanti 1 sudah dihitungkan berarti tinggal batang 4 dan batang 3 jadi di titik buhul D adalah 1 ini ya 1 batang 1, 1 ton, 4 dan 3 baru di batang di titik buhul E berarti batang 2, batang 3, batang 5 dan batang 6 kemudian ini tadi skalanya 1 cm, 1 meter skala jarak kemudian skala lukisannya adalah 1 cm, 1 ton ya sekala gaya ini maksudnya sekala gaya yang ini kemudian dari titik buhul C ini kita lukis satu persatu ya di titik buhul C kita lukis seperti ini jadi di titik buhul C itu tadi urutan adalah 1 ton, 1 ton ini kita pindah ke sana 1 ton karena tadi ini skala gayanya adalah 1 cm sama dengan 1 ton berarti ini 1 cm 1 cm setelah 1 cm batang 1, batang 1 pindah dengan menggunakan 2 garisan ya sepasang segitiga pindah ke sini oke kita tidak tahu panjangnya berapa tapi kemudian batang 2 ini kita pindah kita pindah dipertemukan dengan batang 1 dan awal daripada 1 ton dengan 2 garisan ditarikkan seret maka akan ketemu seperti ini kalau sudah berarti besarnya gaya batang 1 itu berapa ya diukur dari titik ini ke sini panjangnya berapa cm dikalikan dengan skala gaya dikalikan dengan skala jarak batang 2 juga begitu panjangnya berapa cm dikalikan dengan skala jarak 1 cm dikalikan dengan skala gaya 1 cm oke karena batang 2 itu menuju titik buhul berarti ini tekan batang 1 meninggalkan titik buhul berarti ini adalah ini titik buhul berarti ini 1 batang 1, 1 kemudian 4, 3 ya jadi titik buhul berarti adalah batang 1 ini ke sana batang 1, batang 1 panjangnya sudah diketahui ini jadi tinggal mengurutkan ini ya jadi 1, kemudian ini 1 ton, 1 ton seperti ini 1 cm, terus ke sana 4, baru batang 3 ke sana jadi harus menutup pada titik awal penggambaran ya jadi ini dan ini itu harus sama ya jadi oke sama besarnya gaya batang 1 kan tadi sudah ketemu tinggal yang belum kan 4 dan 3 diukur panjang garis ini 4, dikalikan berapa cm ini, batang 4 ini berapa cm, dikalikan skala gaya, dikalikan skala jarak kemudian batang 3 juga diukur panjangnya, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 1, dari mana itu tadi skala jaraknya 1 banding 1, skala gayanya 1 banding 1 oke sekarang di titik buhul E titik buhul E berarti tadi batang 2, batang 3, batang 5, dan batang 6 dimulai dengan batang 2 batang 2 sekian kok berhenti di sini di mana? ya di sini kan sudah ketemu tadi batang 2 nya berapa cm, tinggal diukur batang 2, kemudian batang 3, di titik buhul E ya 3, kemudian batang 5, di titik buhul E ini ya 2, 3, 5, 6, berarti 2, 3, 5 nya ke sana jadi batang 5 ini di sini dipindah dengan 2 garisan, seret, ketemu di sini maka nanti ini tinggal dihubungkan ke sana, nutup dari awal tadi batang 2 ini ya kalau sudah sama diukur panjangnya berapa kemudian dikalikan skala jarak, dikalikan skala gaya yang menuju titik buhul berarti min, yang meninggalkan berarti plus itu di titik buhul E yang selanjutnya kita menghitung di titik buhul F titik buhul F ini berarti batang 5, batang 4, 1 ton, 8, dan 7 kemudian batang di titik buhul G, 6, 7, 9, 10 di titik buhul A berarti ada 10, 11, dan R A horizontal kemudian titik buhul B berarti ada 11, 9, 8, ada R B kemudian ada R B, ada R B, ada R B, ada R B H kita mulai dari titik buhul F titik buhul F disini ya tadi titik buhul mulai dari 5 5, panjang 5 segini dari mana tadi sudah dihitung di titik buhul sebelumnya tinggal disesuaikan dengan 5 yang di titik buhul sebelumnya 5 kemudian 4 jadi batang 5 ini dipindahkan ke sini batang 5 pindah batang 4 ini juga dibuat sejajar ke sini dipindahkan dengan dua tarisan kemudian 1 ton 1 ton ke sana 1 ton kan 1 cm ini 1 cm kemudian batang 8 batang 8 ini dipindah batang 8 kan sejajar dengan batang 4 ya daripada susah-susah dari atas dari sini aja kita pindah seret dengan dua garisan ketemu ke sana kemudian batang 7 batang 7 harus ketemu dengan titik awal tadi dengan batang 5 ya sudah disini tinggal diukur berapa panjangnya kali sekala jarak, kali sekala gaya kemudian yang titik buhul G ini titik buhul G ini adalah 6 ini ya 6 kemudian 7 7 kan tegar 7 kemudian 9 jadi batang ini dengan dua garisan dipindah ke sini seret ketemu sini maka nanti kita belum tahu sampai panjangnya ke sana kemudian tinggal batang 10 dipindah seret sejajar akan ketemu dengan titik awal tadi disini ya besarnya gaya tinggal diukur panjangnya dikalikan skala gaya dikalikan skala jarak kemudian kalau menuju titik buhul berarti positif meninggalkan titik buhul berarti negatif atau ini batang tekan yang ini adalah batang tarik di titik buhul G yang selanjutnya di titik buhul A di titik buhul A ini berarti 10 11 R A H kemudian di titik buhul B berarti ada 11 9 8 dan R B R B R B V R B kita urutkan dari titik buhul A titik buhul A ini tadi 10 ya 10 kemudian batang 11 ternyata 0 10 kemudian A H jadi besarnya reaksi di tempuan A horizontal sama dengan besarnya batang 10 batang 10 panjangnya berapa tadi berapa tadi di pertemuan di titik buhul sebelum A ini sudah ketemu tinggal diukur panjangnya gitu ya kemudian di titik buhul B di titik buhul B itu disini urutannya dari 11 batang 11 batang 11 kan tadi 0 batang 11 0 kemudian batang 9 11 batang 9 setelah batang 9 kemudian batang 8 ya jadi 11 9 8 nah ketemu disini maka pertemuan ini kesini berarti ini adalah R B ini adalah R B kalau sudah ketemu R B disini ini R B ini kita pindah kita kesana selet ya maka akan ketemu di titik E dan di titik B ini ini R B oke besarnya R B V dan R B H berapa ya tinggal kita sesuaikan ya ini tadi R B R B kemudian R B B ke sana R B terus baru dari sini ketemukan ini R B R B H jadi besarnya B vertikal diukur panjangnya sekian ini dikalikan skala gaya skala jarak besarnya panjang R B H dari ini ke sini diukur panjangnya berapa dikalikan skala gaya dikalikan skala jarak begitu juga untuk yang R B ini kemudian yang batang 8 dan batang 9 diukur panjangnya dikalikan skala gaya karena ini skala nya mudah tadi 1 banding 1 ya tinggal secara otomatis kalau ini ketemunya misalnya 8 berarti 4,1 ya 4,1 ton kalau ini ketemunya 6,5 misalnya ya berarti 6,5 ton karena skala 1 banding 1 nah dari gambar potongan tadi setelah kita gabung mestinya langsung setelah gabung menjadi seperti ini gambar gambar kremonanya ini kan tadi saya gambarnya sepotong sepotong jadi kalau dihubungkan jadi satu digabung maka akan menjadi seperti ini ya kemudian setelah ketemu tadi kan diukur ya diukur batang 1 ternyata tarik ketemunya 2 ton batang 2 tekan 1,6 batang 3 tekan 1 dan seterusnya ini jadi mestinya kalian sambil membuat tabel kemudian diukur dikalikan skala gaya dikalikan skala jarak kalau meninggalkan titik bul berarti tarik menuju titik bul berarti tekan jadi yang itu tadi yang RAH ini juga sama sudah diukur ketemunya sekian kemudian yang RBV ketemunya sekian kemudian yang RBV ketemunya 3 ton demikian tadi video pembelajaran kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dapat memperjelas cara menghitung gaya batang menggunakan metode kremona jangan lupa untuk subscribe like and share di channel ini selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati